Komik Marvel pertama kali dirilis pada tahun 1939. Bahkan DC udah rilis duluan 2 tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu puluhan tahun tersebut, Marvel dan DC udah mengeluarkan ribuan karakter dengan ribuan latar belakang dan kekuatan yang berbeda. Sehingga menarik banyak peminat baru. Sedikit demi sedikit, para peminat baru tersebut berubah menjadi penggemar. Dan gak sedikit, kegemaran tersebut juga diturunkan ke generasi anak cucu mereka. Sampai sekarang, kalau dikumpulin, mungkin di seluruh dunia itu para penggemar 2 komik ini bisa ngebentuk sebuah negara kesatuan baru cuy. Dan seiring pertambahan tersebut, ekspektasi dan kemauan para fans yang cukup banyak ini semakin meningkat sehingga Marvel dan DC merambah ke ranah perfilman juga. Dasar dari pembuatan film mereka bukan karena tren atau ikut-ikutan, tapi karena memang perkembangan minat dan ekspektasi dari fans mereka yang berjumlah jutaan tersebut. Intinya, Marvel dan DC sudah membangun basis fanbase yang sangat kuat sebelum merambah ke dunia perfilman. Skip dulu asyap men, kita ambil Samaritan untuk perbandingan dalam poin ini. Samaritan pertama kali diperkenalkan di komik Astro City tahun 96. Komik Astro City sendiri pertama kali dirilis tahun 95. Gue rasa banyak dari lu disini yang baru dengar nama nih komik bahkan. Perilisan komik ini gue rasa sangat pointless. Kenapa? Karena komik ini muncul dengan hero-hero berkekuatan klisye, terlalu biasa, mainstream, kayak kuat, bisa time travel, tahan api, bla 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 segala macem. Terus kenapa orang mau baca nih komik, sementara karakter-karakter seperti ini udah ada duluan di Marvel ataupun DC. And that's why, komik ini gak kemana-mana juga. Karena gak kemana-mana, fanbase-nya kagak ada. Gak ada fanbase, jangan coba-coba buat film. Dan terbukti. Ini pun skor begini, kebantu sama munculnya Stallone gue rasa. Karena lumayan banyak juga fans-nya. Kakek gebitannya calon pacar gue juga tau nih film gara-gara si Stallone yang main. Ah bro, kalau masalah itu fans gue juga banyak. Oke bang, gue ngalah deh. Kita bahas poin selanjutnya aja. Bang, ngebuat film superhero gak semudah membuat film bergenre lain. Kalau film-film lain lebih dominan ke otak, terus duitnya hanya pendukung doang. Gender superhero atau action justru sebaliknya. Banyak di duit ketimbang otaknya, walaupun otaknya kagak sedikit juga. Nih gue sebutin satu-satu. Stuntman, visual effect artist, aktor laga yang mahal, property, kostum, dan banyak lagi peralatan-peralatan canggih yang saking mahalnya, kita kagak tau namanya apa. Kita lihat contoh dari film lu nih bang. Nih nih, adegan ini aja nih. Coba deh bandingin sama punya Marvel ataupun DC. Itu punya lu literally VFX artistnya kayak... Dan lu tau gak bang, saking seriusnya orang Marvel ataupun DC, mereka tuh nge-hire ilmuwan-ilmuwan sains untuk membuat film mereka seakurat mungkin dengan sains dunia nyata. Lu pikir konsep inverted mobius stripnya Tony Stark dibikin sama Stanley? Kagak bang. Dr. Clifford Johnson yang ngawasin semua urusan ilmiah di film Endgame itu bang. Dan dia mahal. Enggak, enggak. Gue tetap mau buat film superhero. Oke, lu mau buat cerita yang seperti apa? Orang Marvel itu udah rilis 27 ribu komik loh bang. DC juga udah nyentuh angka 25 ribuan. Mereka udah punya premis sama timeline yang nyari sempurna. Mungkin kagak akan kehabisan ide sampe ratusan tahun ke depan. Tinggal ngatur kapan rilis film ini, kapan rilis film itu aja. Biar gak saling bentrok. Lah kita punya apaan? Ya udah, tinggal nulis aja. Peace deh. Ya bisa aja sih. Cuman jangan harap film kita itu punya longevity yang bagus kayak Marvel atau DC. Yadah gak apa-apa, yang penting mulai aja. Terus lu mau buat yang seperti apa bang? Yang kaya? Udah ada tuh Batman sama Iron Man. Yang remaja? Udah ada tuh Spider-Man atau Flash. Yang kuat? Udah ada Superman. Yang dokter-dokteran udah penuh sesak tuh. Mau tema sekolah-sekolahan juga udah banyak. Enggak-enggak gue pengen buat superhero yang lebih inovatif dan anti-mainstream. Yang gimana bang? Jelasin ke gue. Orang biasa yang berjuang mati-matian untuk jadi superhero. Nah keren nih kayaknya nih. Udah ada kali bang. Kick-Ass itu kan modelnya seperti itu. Semua premis film superhero gue rasa udah ada yang ngisi bang. Paling kan kita cuma bisa plesetin aja dikit. Kayak Batman atau Iron Man nih misalnya. Kaya, pintar, dan ganteng. Paling kan kita modif aja dikit jadi kaya, jelek, kudisan. Tapi kalau gitu ya orang-orang bakalan bisa ngenilai betapa rendahnya kreativitas kita bang. Ibarat motor, kita itu dari segi budget dan teknologi kelasnya Supra. Film Hollywood, kelas motorsport ratusan juta. Supra itu memang larinya kagak kenceng. Tapi bisa dibawa kemana-mana dan kalau hujan, kagak repot. Gendangan air, kagak ngeciprat kemana-mana. Lah motorsport, emang kenceng dan keren. Tapi dia kagak bisa dibawa kemana-mana. Terus kalau hujan, ribetnya bukan main. Lah sekarang dia ubah Supra make body motorsport. Kencengnya kagak dapet. Kerennya juga kagak ada. Yang ada repotnya. Belum lagi dikatain norak sama orang-orang. Just be yourself.